Nah kita pilih yang mana nih layar utama aja atau layar utama dan layar kunci kita coba keduanya Nah kita coba aktifkan kita coba masuk sini dan kita coba masuk dia hidup tuh gitu aja guys ya Di video kali ini disini saya mau berbagi aja nih ya buat temen-temen pengguna smartphone Poco ya Ataupun Xiaomi Redmi ya Nah kali ini saya coba tes ini di Poco F6 guys ya Jadi disini ada yang request juga Bang coba dong bagaimana cara supaya di Poco F6 itu bisa pakai Super Well Paper Nah salah satu contoh ini saya coba perlihatkan Super Well Paper yang ada di Poco F3 ya Nah ini nggak tahu kenapa secara default di Poco F6 itu nggak bisa atau nggak ada fitur Super Well Paper ya Nah kalau kita coba lihat temen-temen disini masuk ke Well Paper Nah ini di Poco F3 itu ada Well Paper Super ya Nah kita tinggal pilih aja nih yang terbaru disini ada bulan Nah sedangkan ini di Poco F6 ini sayangnya kagak ada cuy Kita coba lihat tuh ya efek layar utama Well Paper bergerak saya cuman gitu aja Nah disini saya mau coba kasih tips buat temen-temen pengguna Poco F6 ya khususnya Ya ingin coba fitur Super Well Paper yang model kayak gini Tapi ya nggak sempurna ya temen-temen ya ataupun ya memang nggak sebagus yang ada di pengaturannya Karena kalau yang di pengaturannya itu kita bisa ubah ya untuk tempatnya ya Nah pilih tampilannya banyak tuh kayak yang bulan nih Mau yang mana Nah ini kalau dari bawaan dari Well Paper nya langsung itu bisa guys Nah dari sini ya Nah sedangkan kita nanti di Poco F6 ini akan gunakan activity launcher Jadi nggak sempurna lah intinya seperti itu yang pasti nanti kita bisa coba untuk layar kunci dan juga layar utamanya ini aktif menjadi Super Well Paper Oke nah pertama-tama disini temen-temen harus download dulu aplikasi activity launcher Nah aplikasi ini teman-teman bisa download di Playstore ya teman-teman tinggal download aja gratis ya Nah selanjutnya yang kedua temen-temen harus ada aplikasi Super Well Paper nya Atau sudah terinstall di HP nya Nah nanti saya sertakan di deskripsi guys ya untuk aplikasinya tuh Ada Super Well Paper Bulan, Mars, Saturnus, kemudian juga ada Geometry, ada Mountain Itu nanti temen-temen tinggal download aja ya Kalau bisa ya kalau mau semua download aja semuanya gitu ya Nah disini saya akan coba install-install dulu guys karena belum semua ya Install aplikasinya ya saya kayak install aplikasi pada umumnya gitu biasa guys ya Nah satu contoh disini saya akan coba install temen-temen ya Nah disini saya coba install yang Super Well Paper yang ini ya temen-temen ya Saturnus ya Nah seperti ini semuanya terdeteksi atau tes keamanannya lolos guys disini aman ya Jadi temen-temen nanti tinggal di download aja dan install untuk aplikasinya guys ya Nah saya akan coba install dulu semuanya disini guys ya Ada 6 kalau nggak salah guys Nah temen-temen disini saya sudah install semuanya ya untuk Super Well Paper nya Ini yang bumi atau yang earth guys ya Oke langsung aja temen-temen disini kita keluar seperti ini Jangan lupa bersihkan resen aplikasinya Nah kalau kita coba lihat temen-temen ya disini untuk Super Well Paper nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys ada 6 Super Well Paper Oke langsung aja ya temen-temen ya disini kita ke Activity Launcher Nah temen-temen kalau sudah download tinggal buka Activity Launcher nya Gampang guys ya kalau sudah disini Ini tunggu prosesnya atau memuat semua aplikasi-aplikasi yang terinstall di smartphone nya guys ya Nah ini sampai kebuka seperti ini Nah kemudian temen-temen langsung aja disini ketikan wall aja ya Nah seperti ini Kemudian temen-temen disini cari yang namanya Nah pemilih wallpaper animasi guys ya Atau kalau bisa temen-temen klik yang ini Tapi dia nggak bakalan bisa diapapain Jadi kita ingin aktifinnya itu harus lewat sini Nah ya temen-temen pilih wallpaper animasi kemudian klik Nah kemudian temen-temen disini pilih wallpaper animasi nih Nah pilih wallpaper animasi ya Tadi yang ini kemudian pilih wallpaper animasi Nah disini ada bulan, ada Mars, ada Saturnus, ada bulan, ada geometri dan juga disini ada mountain Nah disini kita akan coba tes yang Earth dulu guys ya Temen-temen tinggal di klik aja seperti ini Nah dia nanti akan tampilan Earth atau bumi seperti ini guys Tuh ya Dia bergerak guys, dia berputar lihat ya Dia berputar Nah disini kalau kita coba set Nah kita pilih yang mana nih Layar utama aja atau layar utama dan layar kunci Kita coba keduanya Nah kita coba aktifkan Nah sekarang kita langsung aja keluar Nah dia akan default guys Akan langsung otomatis Nah ya tuh Dia langsung super webpaper Nah tuh temen-temen ya Kita coba masuk Nah langsung di aktif ya Tuh Cuman bedanya disini dia gak ngikut ya Ketika kita coba geser dia gak ngikut Nah kalau yang memang relator resmi yang ada di pengaturan webpaper Dia itu ngikut guys Nah kalau ini seperti inilah Nah itu kekurangannya aja seperti itu guys Yang pasti disini Kita sudah bisa gunakan layar kunci dan juga layar utamanya Masuk ke super webpaper Nah seperti itu guys ya Oke ini yang Earth Nah kalau misalkan bang kok kenapa disitu gak ada yang bulat kecil seperti ini Nah itu adalah AOD atau Always On Display nya guys Nah kita coba lihat dulu disini masuk ke pengaturan Kemudian biasanya itu ada Always On Display itu disini guys Bukan 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 Nah disini Nah ada tampilan selalu aktif atau AOD Nah disini biasanya kalau super webpaper itu Bisanya muncul disini guys Nih kalau kita coba lihat temen-temen ya Ini di Poco F3 Kita coba masuk ke setting Kemudian kita coba lihat disini Nah ini ada AOD Nah dia itu masuk guys disini ya Untuk webpaper Super webpaper bulan Ataupun disini untuk tampilan AOD nya ada tuh yang kecil Nah yang ini Sedangkan disini dia gak masuk Karena dia itu memang Untuk super webpapernya gak sama seperti yang ada di F3 Kita ini dengan cara khusus guys Untuk mengaksesnya Jadi tampilannya seperti ini aja Jadi untuk AOD nya di super webpaper Itu gak support guys Di Poco F6 ya Oke Temen-temen jelas ya temen-temen ya Nah sekarang disini kita coba lagi guys Langsung aja tadi balik lagi ke activity launcher Kemudian kita cari lagi wall Ya Oke Kesini Kita kesini Dan kita akan coba disini yang Mars guys ya Nah ini Mars Langsung aja kita setel Dan kita coba lihat guys Apakah sudah berubah atau tidak Nah sudah berubah guys ya Ini sudah di Mars Nah Ya Kita masuk Dia otomatis tuh Ininya gak warna merah ya Karena malam hari Jadi dia ngikuti ya guys ya Ngikuti Jadi dia warnanya gelap Ini di area gelapnya Seperti itu ya Kita coba lagi Disini yang Saturnus ya Kita coba set Nah dia akan otomatis langsung Kita coba keluar Kita coba ini keren guys Yang Saturnus ini keren cuy Asli ya Saya suka sih yang Saturnus nih Nah seperti ini Kita coba masuk Oke Seperti itu guys ya Tuh Cuman agak sedikit telat gitu ya Agak sedikit telat guys gitu ya Untuk Superweb Papernya Nah biasanya sih kalau yang itu tuh Dia ngikut ya Superweb Papernya ya Gitu ya Nih Kita coba ya temen-temen Ini kita sebagai perbandingan aja Kita masuk dulu ke sini Webpeper Kita coba Superweb Papernya Kita gunakan yang Saturnus ya Oke Seperti ini Nah kita coba terapkan Kita coba lihat Yang Saturnus Oke Disini dia error guys Ngebug kayaknya Oh di Poco F3 ngebug yang Saturnus guys Perlu di update kayaknya Oh enggak Tuh Tuh Ada ya Nah Kita coba lihat dulu Nah ini dia temen-temen Ini AOD nya Kita coba lihat dulu ya Kalau kita coba buka Biasa bisa enggak Nah buka biasa seperti ini Kalau kita coba masuk Nah seperti ini guys Tapi ketika kita coba geser Tuh Dia ngikut guys Tuh Ada gerakan animasinya tuh Tuh Dia gerak ya Tuh Kayak hidup gitu guys ya Kayak benar-benar di luar angkasa gitu Nah sedangkan kalau di F6 Dia enggak Tuh Dia enggak ngikut guys Gitu ya Jadi webpaper Halaman utamanya Dia mati webpapernya Tapi ketika kita coba masuk ke sini Dan kita coba masuk Dia hidup Tuh Gitu aja guys ya Oke Mungkin cukup jelas disini guys ya Nah untuk Bagaimana cara aktifkan Super webpaper Di Poco F6 Ataupun di Smartphone-smartphone Xiaomi Yang enggak support guys Di Redmi Di Poco Di Xiaomi Itu bisa coba dengan cara ini Jadi Pia Activity Launcher Kita pilih Dan kita coba teman-teman Tes disini yang Geometris ya Penasaran yang geometri guys Mana yang geometri ya Oh ini Kita coba yang geometri Kita coba set aja Nah kita coba lihat guys Kayaknya ini keren guys Yang geometri Nah tapi Efeknya Oh jalan Jalan guys ya Coba lagi Seperti ini Kalau disini Dia gitu aja ya Dia diem seperti ini aja Tapi ketika masuk Nah Ada yang gerak guys Seperti itu ya Oke Ini yang geometri Jadi semuanya bisa Kita coba nih Aman guys ya Cuman itu aja sih Kekurangannya yang sudah saya tadi Sebutkan guys Kekurangannya ya Nih kita coba disini Yang mountain Nah ini yang mountain Kita coba ya Nah ya Kita coba Nah ini dia guys Kita coba masuk Nah Geraknya gitu doang Nih Kalau ada AOD nya Ini lebih keren Nah Geraknya gitu doang Superweb paper nya Tuh Biasanya kalau Yang itu Geser-geser Gini dia ngikut Gerak gitu Kalau ini enggak Oke teman-teman ya Seperti itu Ini di Poco F6 Jadi bisa dicoba aja ya Di smartphone teman-teman Dengan cara yang satu ini Yang pasti Teman-teman Nanti download dulu Untuk aplikasi Ininya ya Nah superweb paper nya nih Saya sediakan nanti Di deskripsi ya Seperti biasa Saya enggak dibuat Jeep lah Biar size nya kecil-kecil Jadi teman-teman Nanti bisa pilih Hanya mau install Superweb paper Yang saya turus aja Atau yang Mars aja Atau yang Bumi aja Atau Earth Gitu ya Oke Jadi itu aja teman-teman Untuk tutorial nya Semoga jelas ya Dan bisa di aplikasikan Oke Itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke Mantap Bisa nih di Poco F6 Superweb paper Sampai jumpa